Kita bahas soal selanjutnya ya, untuk kompetisi fisika Pekan Sains Nasional IPB tahun 2021 nomor 5 soalnya Bisa diperhatikan disini, semua mesin uap berdaya 1500 Watt bekerja pada suhu rendah Suhu rendah 247 derajat Celcius ya Jadi ini suhu rendah, T1 nya 247 derajat Celcius Jadikan ke Kelvin, berarti T2 ya Suhu rendah T2 T2 sama dengan 247 ditambah 273 Kita jumlahkan 7 tambah 3, 10, 1, 5, 12, 1, 520 Jadi sama dengan 520 Kelvin ya, ini Kelvin T2 Kemudian diketahui sistem pada mesin bekerja menerima kalor 4000 Joule Dan efisiensi mesin uap 75%, jadi efisiensinya 75% Dari efisiensi idealnya, maka suhu tinggi Yang ditanya T1 Nah T1 bisa kita gunakan formulasi efisiensi ya Efisiensi sama dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali 100% Ingat, dalam penggunaan dan penyelesaian efisiensi Nilai dari suhu ini ya Harus dirubah dulu ke dalam Kelvin ya Dari derajat Celcius harus dirubah ke Kelvin dulu Karena nanti akan keliru penyelesaiannya Kalau tidak dirubah ke dalam Kelvin Jadi ini 75% sama dengan T1 minus T2nya 520 Dibagi T1 dikali 100% 75% dengan 100% ini nanti menjadi 3 per 4 Sama dengan T1 per T1 1 minus 520 per T1 Oke Jadi ini 520 per T1 sama dengan 1 per 4 Sekitar balik Oke, maka T1 per 520 sama dengan 4 Maka nilai T1 sama dengan 520 dikali 4 Berapa 520 dikali 4? Ya gitu ya Jadi nilai T1 sama dengan 520 kali 4 Kita kalikan 0,8 Ya, 2080 Kelvin ya Maka T1 sama dengan menjadikan ke derajat Celcius 2080 Kelvin Dibagi Dibagi 2 Eh, dikurang ya Dikurang 273 Dikurang 10 kurang 3 7 0 9 9 kurang 2 7 1 ya 17 177 Derajat Celcius Bentar nggak tuh 7 0 1 Tambah 7 8 7 Oh, ini salah nih 800 ya Eh, 18 ya 18 7 0 10 kurang 2 8 18 1807 derajat Celcius 1000 Jadi tidak ada jawaban ya Tidak ada jawaban Semua jawaban salah 1 9 10 12 18 19 19 22 20